Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Pokemon Aeon Guardian Jadi kali ini kita bakal menuju ke kota selanjutnya Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini aku sudah di dalam game Kita langsung keluar dari Pokemon Center Kita langsung ke arah bagian bawah Yang dulu itu jalannya ditutup Kita langsung ke sini Kita berada di rute 3 Di sini mungkin juga banyak trainer Kita bakal lawan semua trainer juga untuk naik level Ini kita lihat, dia pakai 2 Pokemon Dia pakai Spiro Yang pertama kita langsung serang saja Kita bakal kalahkan trainer ini Yang kedua dia pakai PG Kita langsung kalahkan saja Itu darahnya tinggal sedikit Kita bakal serang lagi Dan akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini Kita langsung lanjutkan perjalanan kita Kita langsung lurus saja ke bawah Tapi ini ada Pokemon yang spawn Di sini juga ada Sings Aku juga sudah melihatnya Sebelum kita lakukan pertualangan ini Yang waktu aku mendapatkan Shiny Monkei Ini kita langsung lawan saja Trenernya Ternyata dia pakai 2 Pokemon Yang terakhir Jiripluff Kita langsung kalahkan saja Ini kita diserang Kita langsung serang lagi Tinggal 1 kali serangan saja Dia sudah kalah Itu kalian bisa lihat Dia sudah kalah Kita langsung keluar saja Itu ada Pokeball Kita ambil Kita dapat Potion Terus kita langsung ke arah bagian bawah saja Ini ada Pokemon yang spawn Ini kita langsung keluar saja Gak usah kita lawan Kita lanjutkan lagi Ini ada Trainer Tapi ini ada Pokemon yang spawn lagi Kita langsung keluar saja Kita langsung lawan Sepertinya Dual Battle ini Ternyata benar Dual Battle Kita langsung kalahkan saja Keduanya ini Ini kalian bisa lihat Dua Pokemon Shiny Keren banget kita Tapi sepertinya nanti Monkei gak aku pakai Soalnya kan Si Torchid ini kan juga Nanti kalau sudah jadi Blaziken kan Sudah ada Fighter nya Jadi kita gak perlu Pokemon Fighter lagi Jadi sepertinya kita gak bakal Pakai si Monkei ini Meskipun dia Shiny Kita langsung kalahkan saja Tinggal satu kali serangan saja Dia sudah kalah Itu kalian bisa lihat Dia sudah kalah Kita langsung lanjutkan Perjalanan kita Mungkin nanti kita bakal Cari Pokemon baru Tapi aku masih belum tahu Pokemon apa Si Blaziken ini juga punya Move itu ya Tipe Flying Jadi mungkin Starly Gak aku pakai Mungkin kita bakal cari Pokemon lain saja Tapi nanti kalau ketemu Dengan Pokemon yang bagus Ini kita lanjutkan Perjalanan kita Kita coba ke sini Itu ada Pokeball Tapi ada Pokemon yang spawn Kita langsung keluar saja Kita langsung ambil Kita dapat Niceball Terus kita lanjutkan Perjalanan kita Ternyata ada Paras Kita langsung keluar Kita lanjutkan lagi Astaga Disini ngeselin banget ya Banyak banget Pokemon yang spawn Itu tadi ada The Skull Kita gak usah tangkap Kita lanjutkan lagi Perjalanan kita Kita cari Pokemon lain saja Ini kita lanjutkan lagi Kita ambil Itu ada Beri-berian itu tadi Jadi kita ambil saja Terus kita masuk Kedalam cave Terus Ini kita langsung lawan Trainer yang dibawa ini Kita bakal lawan Soalnya kalau gak Kita lawan itu Sayang banget XP-nya Gak keambil Jadi kita bakal lawan Jadi enak banget Untuk menaikkan level Pokemon Ini kita langsung Bakar saja Ini sepertinya Pokemonnya Tipe serangga Semua Tuh kalian bisa lihat Jadi enak banget Untuk kita kalahkan Tinggal kita Bakar saja Sudah cukup Kita sudah berhasil Mengalahkan semua Nanti Kalau kita bakarin Terus seperti ini Ini kita bakar Terus kita lihat Terus kita lihat Ini masih ada Pokemon lagi Kita langsung Bakar Apakah sudah Selesai Ternyata sudah Selesai Kita dapat Move baru Kita ganti Ke Embers saja Kita ganti Soalnya Move-nya ini Lebih gede Damagenya Oh ternyata masih ada Pokemon lagi Aku kira Sudah kelar Itu tadi Tapi yaudahlah Gak apa-apa Ini kita sudah berhasil Mengalahkannya Ini sepertinya Torchid kita evolusi Jadi Combustkan Kita langsung Tunggu saja Tuh kalian bisa lihat Kita sudah evolusi Torchidnya Keren banget Kita mendapatkan Move baru juga Move fighter Kita langsung ganti Si low kick ini Kita bakal ganti Ganti Double kick Ini sudah Kita lanjutkan Perjalanan kita Masuk ke dalam Cave ini Ini sepertinya Tempat heal Kita bakal lawan dulu Baru kita bisa Ngeheal Ternyata Eevee Kita langsung Serang pakai Fighter saja Soalnya Eevee itu Pokemon Tipe normal Ini sudah Berhasil mengalahkannya Kita heal dulu Terus Habis itu Kita save dulu Dan Kalau sudah save Kita lanjutkan Perjalanan kita Ini sepertinya Trainer Kita langsung Lawan saja Kita bakal Lawan semua Trainer yang ada Disini Lagian mudah banget Kalau kita pakai Combustkan Ini Ini kita langsung Kalahkan saja Kita langsung Bakar saja Kita lihat One hit Dong Diri banget Emang ini Combustkan kita Kita langsung Lanjutkan lagi Perjalanan kita Ini ada Pokemon yang Belum kebuka Nih Nanti mungkin Kita bakal Coba Buka disini Itu ada Pokemon apa aja Ini ada Pokeball Kita ambil dulu Tapi ini ada Pokemon yang Spawn Ternyata disini Ada Aaron Kita bakal Tangkap saja Tapi Tangkapnya di Offline saja Siapa tahu Ketemu dengan Saini Kalau gak Ketemu juga Gak apa-apa lah Ini kita langsung Lanjutkan Perjalanan kita Kita langsung Lawan Trainer berikutnya Itu Ada trainer Soalnya Ini kita langsung Keluar Kita langsung Lawan Saja Kita lihat Dia pakai Pokemon Apa Ternyata Dia pakai Tiga Pokemon Yang pertama Tedursa Ini kita langsung Kalahkan saja Kita serang pakai Vike Dan dia Sudah kalah Kita lihat Pokemon selanjutnya Ternyata dia pakai Mnumel Kita langsung Serang saja Itu dia Sudah kalah Kita lihat Ternyata dia pakai Geodude Untuk Pokemon Yang ketiga Ini kita serang Dan langsung Mati dong GG banget Ini Pokemon kita Kita sudah berhasil Malawan trainer ini Kita langsung Turun ke bawah Saja Kita lihat Disini Masih Banyak nih Pokemon yang Belum Kebuka Tapi Gak Apa Ini kita Lanjutkan Lagi Ini ada Pokemon yang Spawn Ternyata Zubat Lagi Kita langsung Keluar Kita langsung Lawan Trainer ini Kita lihat Dia pakai Pokemon Apa Cuma 2 Pokemon Saja Yang pertama Full Peak Kita langsung Serang Saja Dengan Ini Double Kick Kita Lihat Itu langsung Mati Kita lihat Pokemon Yang kedua Kofing Kita langsung Bakar Saja Dia Kalau Kita Kontakt Fisik Takutnya Nanti Kena Poison Combus Ken Ini Tapi Gak Apa Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Kita Langsung Turun Ke Bawah Ini Ada Pokeball Kita Dapat Eater Kita Langsung Naik Lagi Kita Langsung Keluar Kita Langsung Baru Move Api Kita Ganti Ke Growl Saja Ini Sudah Aku Ganti Kita Langsung Keluar Saja Kita Langsung Ke Bawah Itu Di Atas Ada Pokeball Kita Ambil Dulu Kita Dapat Natur Ball Terus Ini Kita Langsung Saja Serang Pokemon Cuman Satu Saja Yaitu No Space Kita Langsung Serang Dengan Fighter Saja Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkannya Kita Langsung Lanjutkan Saja Perjalanan Kita Tapi Masih Banyak Ini Pokemon Yang Belum Kebuka Ini Kita Save Dulu Terus Kita Langsung Coba Ke Arah Bagian Sebelah Kanan Soalnya Di Kanan Itu Tadi Ada Jalan Jadi Kita Bakal Coba Kesini Dulu Ternyata Disini Banyak Banget Pokeball Kita Dapat Blushard Terus Yang Satunya Kita Bakal Langsung Lihat Saja Poke Scanner Ternyata Masih Ada Beberapa Yang Belum Kebuka Lagi Kita Lihat Ini Ada Apa Ada Tedursa Kita Langsung Keluar Kita Ambil Kita Dapat Escape Prop Kita Langsung Ke Atas Lagi Kita Langsung Lihat Ini Sepertinya Teman Kita Rival Kita Itu Cewek Itu Ya Kita Langsung Lihat Saja Perbincangannya Sepertinya Mau Mengambil Pokeball Kita Langsung Lawan Saja Dia Ternyata Dia Pakai Pochina Kita Langsung Serang Saja Kita Langsung Kalahkan Saja Dengan Fighter Itu Dia Sudah Kalah Kita Lihat Pokemon Selanjutnya Ternyata Nuflif Kita Langsung Bakar Saja Soalnya Dia Tipe Grace Ada Tipe Dark Nya Juga Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Lihat Saja Perbincangannya Seperti Apa Sepertinya Dia Bakal Kabur Tuh Benar Kan Kabur Kita Langsung Lihat Saja Ini Soalnya Tadi Pokemon Mau Dicuburi Tapi Yaudah Kita Bakal Ketemu Lagi Kita Langsung Keluar Saja Dari Tempat Ini Oh Bentar Sebelum Kita Keluar Ada Latias Gege Banget Ketemu Latias Disini Ternyata Dia Drop Sesuatu Kita Lihat Kita Dapat Solde Itu Juga Gak Tahu Buat Apa Kita Bakal Lihat Kita Bakal Lihat Ini Item Apa Kita Langsung Cek Saja Ternyata Ini Solde Aku Juga Gak Tahu Fungsinya Buat Apa Apakah Kita Bisa Mengendarai Itulah Tias Aku Juga Gak Tahu Tapi Yaudah Kita Bakal Lanjutkan Perjalanan Kita Tapi Bentar Kita Bakal Buka Disini Ada Pokemon Apa Kita Bakal Lawan Lawan Ini Kita Langsung Keluar Kita Cek Dulu Ternyata Gildud Kita Langsung Keluar Lagi Belum Muncul Pokemon Yang Masih Belum Kebuka Disini Ada Tiga Tapi Gak Apa Kita Bakal Buka Terus Saja Sampai Benar Benar Kebuka Ini Ternyata Ada Sansru Disini Kita Langsung Keluar Saja Dan Ini Aku Sudah Buka Kalian Bisa Lihat Ini Pokemon Ternyata Ada Medited Disini Juga Wismur Dan Juga Sansru Ini Kita Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Langsung Keluar Yang Manting Kita Sudah Tahu Disitu Ada Pokemon Apa Aja Ini Masih Ada Dua Pokemon Yang Belum Muncul Kita Coba Ke Bagian Sebelah Kanan Kita Langsung Lurus Saja Itu Ada Pokeball Kita Bakal Ambil Ini Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Tangkap Juga Atau Kita Lawan Kita Langsung Ambil Kita Dapat Greatball Terus Kita Langsung Cek Juga Kita Ganti Pokemon Kita Bakal Naikkan Si Starly Ini Soalnya Masih Level 15 Jadi Kita Bakal Berpetualang Dengan Starly Ini Kalian Bisa Lihat Kita Langsung Keluar Saja Kita Coba Ke Ara Bagian Sebelah Kiri Kita Lihat Disini Ada Jalan Tapi Kita Harus Punya Rock Smash Dulu Tapi Kita Belum Punya Kita Langsung Keluar Saja Ini Ada Pokemon Yang Spawn Lagi Zubat Terus Dari Tadi Yang Muncul Ini Kita Langsung Lawan Trainer Yang Ada Disini Kita Lihat Dia Pakai Sansru Yang Pertama Kita Langsung Serang Saja Kita Bakal Kalahkan Pokoknya Meskipun Gak One Hit Ini Kita Langsung Serang Lagi Dan Dia Akhirnya Sudah Kalah Kita Lihat Ternyata Pokemon Selanjutnya Selakot Kita Langsung Serang Itu Dia Sudah Kalah One Hit Keren Banget Ini Starly Kita Terus Kita Coba Ke Bagian Sebelah Kanan Tapi Ini Kita Lawan Trainer Cuman Satu Saja Pokemon Ternyata Kita Langsung Serang Dengan Starly Kita Serang Pake Flying Soalnya Tipe Serangga Itu Kelemahnya Dengan Flying Dan Api Kita Langsung Keluar Saja Ternyata Si Starly Evolusi Kita Lihat Saja Evolusinya Keren Banget Ini Langsung Coba Ke Bagian Sebelah Kiri Dulu Ini Ada Zigzagoon Ternyata Disini Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Lawan Juga Kita Coba Masuk Kedalam Rumah Ini Kita Coba Ajak Berbincang Orang Orang Yang Disini Kita Lihat Saja Ternyata Ini Tempat Hill Jadi Kita Bisa Hill Disini Kita Save Dulu Disini Terus Kita Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Kita Langsung Keluar Saja Kita Coba Ke Arah Bagian Sebelah Kiri Ini Kita Lihat Ada Trainer Tapi Kita Coba Kembali Lagi Disini Soalnya Kita Belum Ke Arah Sebelah Kanan Ini Ada Pokemon Yang Spawn Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Lawan Juga Kita Langsung Ke Kanan Ini Kita Lawan Trainer Dulu Biar Enak Banget Naik Levelnya Ini Kita Langsung Kalahkan Semua Pokemon Saja Dengan Menggunakan Staravia Ini Kita Pakai Wing Attack Itu Langsung One Hit Kita Langsung Kalahkan Semua Pokoknya Soalnya Dia Pakai 6 Pokemon Gege Banget Padahal Disini Masih Kebanyakan Ada Yang 2 Pokemon 3 Pokemon Ini Langsung 5 Seperti Yang Tadi Yang Kita Melawan Pokemon Serangga Itu Kan Ada 6 Ini Kita Langsung Kalahkan Saja Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Ke Arah Kanan Ternyata Di Kanan Cuma Ada Beri Berian Aku Kira Ada Sesuatu Ternyata Cuma Ada Beri Berian Saja Kita Langsung Ke Kiri Saja Berarti Di Kiri Sudah Jalan Yang Benar Disini Ada Oldies Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Tangkap Atau Lawan Kita Langsung Lurus Ke Depan Saja Ini Ada Pokemon Yang Spawn Lagi Banyak Banget Ya Dan Mudah Banget Disini Pokemon Spawn Tapi Yaudah Gak Apa Kita Bakal Lurus Saja Kita Lawan Trainer Kita Bakal Lawan Semua Trainer Yang Dan Dia Sudah Kalah Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Langsung Ke Kiri Dan Ini Masih Banyak Trainer Disini Ada 2 Pula Itu Tadi Trainer Tapi Yaudah Gak Apa Meskipun Ada Dua Kita Bakal Lawan Semua Ini Kita Langsung Lawan Yang Pertama Soalnya Di Atas Itu Ada Pokeball Ini Kita Langsung Kalahkan Saja Dia Pakai Cherubi Pokemon Tipe Grass Kita Langsung Kalahkan Lihat Ternyata Hopip Kita Langsung Serang Pake Flying Dan Ini Pokemon Selanjutnya Sromis Sama Aja Tipe Grass Kita Langsung Kalahkan Saja Tapi Ini Kita Dibikin Tidur Tapi Yaudah Gak Apa Kita Ambil Kita Dapat Tiny Mushroom Ini Kita Langsung Lawan Saja Trainer Ini Cuman Satu Pokemon Saja Dia Yaitu Wingull Dia Tipe Water Dan Juga Tipe Flying Ini Masih Tidur Staravia Kita Bakal Tunggu Sampai Dia Bangun Dan Ini Kita Lihat Masih Tidur Dan Kita Diserang Dan Ini Sudah Bangun Kita Langsung Serang Langsung One Hit GG Banget Emang Ini Pokemon Kita Kita Langsung Ke Kiri Kita Langsung Lurus Saja Ini Ada Trainer Lagi Kita Bakal Lawan Trainer Ini Dia Pake Dua Pokemon Buizel Buizel Ini Keren Banget Dia Tipe Water Speed Gede Banget Dan Attack Lumayan Jadi GG Banget Ini Ada Nidoran Nidoran Ini Kita Harus Ganti Pokemon Saja Kalau Kita Menyerang Nidoran Pake Kontakt Fisik Nanti Pokemon Kita Yang Kena Poison Jadi Kita Harus Pake Kombus Ken Saja Tinggal Kita Bakar Dan Langsung Mati Dia Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Keluar Kita Coba Ke Ara Sini Juga Ada Trainer Lagi Banyak Banget Ya Disini Trainer Nya GG Banget Dia Pake 6 Pokemon Dong Tapi Yaudah Gak Apa Meskipun Dia Pake 6 Pokemon Kita Bakal Kalahkan Semua Mungkin Tipe Gray Semua Oh Ternyata Bukan Ini Bounsley Pokemon Tipe Rock Seharusnya Kita Bisa Kalahkan Dengan Fighter Atau Gak Gitu Dengan Water Tapi Gak Apa Kita Serang Pake Staravia Ini Meskipun Darahnya Tinggal Sedikit Kita Bakal Serang Terus Sampai Dia Benar Benar Kalah Itu Darahnya Tinggal Sedikit Dan Darahku Tinggal Sedikit Gak Apa Ini Kita Bakal Kalahkan Semua Pokemon Yang Dia Punya Ini Kita Langsung Serang One Hit Terus Kalian Bisa Lihat Ini One Hit Juga Dan Ini Tinggal Sentret Kita Langsung Serang One Ada Zigzagoon Dan Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Berarti Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Tapi Sebelum Kita Lanjutkan Kita Bakal Heal Pokemon Kita Dulu Soalnya Staravia Ini Darahnya Tinggal Dikit Jadi Kita Bakal Heal Dulu Ini Kita Healnya Pake Berry Berian Saja Kita Bakal Cari Apakah Ada Itu Berry Berian Yang Bisa Mengisi Darahnya Full Atau HP Bisa Full Kita Lihat Saja Sepertinya Nggak Ada Nih Kita Pake Oranberry Saja Kita Fullkan Darahnya Tapi Oranberry Habis Tapi Nggak Apa-apa Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Kita Coba Ke Arah Bawah Sini Soalnya Di Bawah Sini Juga Ada Jalan Ada Pokeball Juga Kita Dapat Greenshark Terus Ini Ada Pokemon Yang Spawn Kita Langsung Keluar Saja Nggak Usah Kita Lawan Soalnya Terlalu Lama Juga Kita Lawannya Ini Sudah Kita Langsung Ini Kita Cek Poke Scannernya Masih Ada Dua Pokemon Ternyata Berarti Pokemon Yang Pagi Itu Sepertinya Kalau Ini Kan Di Malam Hari Kita Tapi Udah Lah Nggak Apa-apa Kita Langsung Serang Dia Pakai Bidu Kita Langsung Serang Saja Kita Kalahkan Dia Lagian Dia Punyanya Satu Pokemon Saja Dia Nggak Pakai Banyak Pokemon Ini Dia Sudah Kalah Kita Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Kita Dapat Move Tapi Kita Nggak Usah Pakai Move Nya Nggak Seberapa Kita Butuhkan Tadi Soalnya Bukan Damage Ini Kita Coba Ganti Si Mankey Soalnya Si Mankey Ini Belum Aku Naikkan Levelnya Kita Save Dulu Dan Ini Sudah Kita Lanjutkan Perjalanan Kiri Ini Ada Trainer Lagi Dan Di Bawah Juga Ada Trainer Tapi Yaudah Lá Gap Apa Kita Bakal Lawan Terus Saja Ini Ternyata Dia Pakai Taylo Kita Langsung Kalahkan Saja Meskipun Mankey Ini Bakal Kalah Tapi Ternyata One Hit Kita Serang Pakai Rock Kita Serang Lagi Dan Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Kita Langsung Lawan Trainer Berikutnya Kita Lihat Saja Pakai Si Mankey Ini Kita Bakal Kalahkan Pokoknya Meskipun Gak One Hit Kita Bakal Kalahkan Semua Pokoknya Pokemon Yang Dia Punya Ini Mankey Kena Poison Astaga Tapi Yaudah Gak Apa Meskipun Kena Poison Kita Bakal Kalahkan Pokoknya Sampai Dia Benar Benar Kalah Nanti Juga Kalau Mankey Kalah Kita Bakal Ganti Ke Pokemon Lain Saja Ini Akhirnya Busken Saja Terus Habis Itu Kita Langsung Serang Saja Kita Langsung Kalahkan Saja Ini Dia Sudah Kalah Terus Kita Lihat Pokemon Selanjutnya Ternyata Why not Kita Langsung Serang Saja Dengan Api Dan Langsung Mati Dong GG Banget Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Rainer Ini Kita Langsung Ke Arah Bagian Sebelah Kanan Tapi Ada Pokemon Yang Spawn Ini Kita Langsung Serang Mati Kita Langsung Ambil Berry Ini Kita Langsung Ke Kanan Ada Pokeball Kita Dapat Nightball Terus Kita Langsung Ke Kanan Saja Soalnya Kalau Kita Kembali Itu Tidak Bakal Bisa Ini Kita Langsung Keluar Saja Terlalu Lama Soalnya Kalau Kita Serang Ini Kita Langsung Ke Atas Kita Langsung Ke Kiri Saja Ada Pokemon Lagi Yang Spawn Banyak Banget Disini Pokemon Yang Spawn Tapi Yaudah Gak Apa Siapa Tahu Ketemu Dengan Saini Tapi Gak Ketemu Ini Kita Lihat Ternyata Disini Juga Ada Jigi Pluff Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Tangkap Atau Kita Lawan Kita Langsung Ke Arah Bagian Sebelah Kiri Ini Kan Sudah Di Bawah Gak Ada Jalan Lagi Berarti Kita Harus Ke Sebelah Kiri Atas Soalnya Di Atas Tadi Ada Jalan Untuk Ke Kiri Ini Kalian Bisa Lihat Jalan Yang Tadi Kan Ini Oh Ternyata Bukan Aku Kira Jalan Yang Tadi Oh Ini Rute 6 Tapi Kita Gak Boleh Kesana Berarti Kita Langsung Lurus Ke Atas Kita Langsung Ke Kiri Tapi Ini Kita Lawan Renat Dulu Lagian Pokemon Cuman Satu Saja Jadi Kita Bakal Lawan Lumayan Juga Dapat XP Ini Kita Langsung Serang Pake Wing Attack Ternyata Gak One Hit Kita Bakal Serang Lagi Dan Akhirnya Dia Sudah Kalah Kita Langsung Keluar Kita Langsung Lurus Saja Tapi Kita Ambil Berry Dulu Ada Dua Berry Disini Kita Ambil Dan Ini Sudah Kita Langsung Lurus Dan Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Kota Selanjutnya Berarti Kita Langsung Heal Pokemon Kita Cave Itu Kita Dikasih X Sama Si Anak Ini Tapi Yaudah Gak Apa Makasih Mungkin Nanti Kita Bakal Coba Tetaskan Ini Kita Heal Dulu Terus Habis Itu Di Next Video Saja Kita Bakal Tunjukkan Ke Kalian Telurnya Itu Apa Nanti Aku Bakal Tetaskan Secara Offline Saja Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Disini Terima Kasih Semua Wassalam